Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pastinya kepada Allah SWT Kepada keluarga dan juga saya mengucapkan disini sekali lagi Selamat kepada Presiden Republik Indonesia Yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Dan juga pastinya Saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya Dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden Dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni Alhamdulillah ini menjadi Dimana saya bisa Memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya Kepada tanah air tercinta Mudah-mudahan Apa yang saya lakukan disini Saya bisa bekerja maksimal Untuk membantu Meringankan Dan mengakselerasi Apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto Agar bisa terpenetrasi dengan baik Dan juga pastinya Untuk seluruh masyarakat Indonesia Saya mohon doanya Saya mohon restunya Agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik Untuk bangsa dan negara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Raffi bakal melaporkan LHKPN gak mas ini mas? Iya Nanti kita akan laporkan juga LKHPN LKHPNnya Ya Alhamdulillah juga Saya mengucapkan terima kasih pastinya Untuk istri saya tercinta Untuk keluarga Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami Ibu kandung saya Oleh Mama Rita Dan istri saya Nagita Slavina Dan juga Alhamdulillah tadi Berjalan dengan Lancar Dan saya siap Bertugas Untuk Mengabdikan diri kepada Bangsa dan negara Terima kasih Ya untuk Masalah program ke depan Saya juga Sudah mempersiapkan Tapi diskusinya mungkin nanti Karena Beberapa hari ini kan Masih ada pepelantikan beberapa Dan saya juga mengucapkan selamat Sekali lagi Kepada Semua yang sudah Dilantik dan bertugas Di kabinet merah putih Mungkin Setelah ini Saya juga menunggu instruksi Dari Pak Presiden Untuk nanti Berdiskusi tentang Program kerja apa saja Yang memang harus kita Sinkronisasikan Kalau memang saya disini Sesuai dengan Bidang yang menurut saya Kapasitasnya bisa saya jalankan Yaitu Pemindahan generasi muda Dan juga pekerja seni Mas Tandornya nanti dimana Untuk itu mungkin nanti Dari Pak Mense Snek Atau Pak Sekap Mungkin saya juga Kami masih menunggu Ya nanti itu pasti Ini kan hari ini Saya baru selesai Dilantik nih Belum Belum ada Nanti kita akan berdiskusi Lebih lanjut Untuk semuanya Iya pastinya Bukan hanya Pekerja seni aja Tapi saya juga Meminta Restu Mengajak kolaborasi Untuk seluruh Untuk seluruh Lapisan elemen Masyarakat Apapun itu Karena utusan Usus Presiden disini Memang tugas kami Memang sinkronisasi Membantu Percepatan Akselerasi Dan juga Membantu penetrasi Agar apa yang memang Apa yang memang Diarahkan oleh Pak Presiden Untuk kedaulutan rakyat Untuk kebersamaan Kita Rakyat Indonesia Agar terjadi Lebih baik Lebih cepat Dan tepat sasaran Ya mungkin nanti Itu pasti akan Akan kita Akan kita Diskusikan juga Tapi memang Kalau memang saya Sudah disini Sudah dilantik Ya apapun Yang kami utamakan Adalah kepentingan Untuk negara Nusa dan bangsa Soal Dolar Dokter Manoris Kausa Mas Yang tidak diakul Kemenikut Mas Ini kan tadi Sempat masih dibacakan juga Mas Ini bagaimana Mas tanggapan Ya kalau itu Mungkin nanti Ditanyakan saja Kepada pihak Sebelah sana Terima kasih Ya nanti ini kan Nanti kita pasti Ada diskusi lebih lanjut lagi Yang paling penting Mohon doanya Saya siap menjalankan tugas Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabu Subianto Terima kasih Terima kasih